Ada 12 larangan yang mesti diketahui saat Misa Agung Paus Franciscus di Stadion Gelora Bung Karno dan Stadion Madia. Rencananya, Paus akan memimpin Misa Agung pada Kamis 5 September 2024. Misa Agung Paus Franciscus rencananya digelar selama 1,5 jam dan akan dihadiri sekitar 86.000 umat katolik di seluruh Indonesia. Selama mengikuti Misa Agung, seluruh peserta wajib mengikuti aturan Misa Agung Paus Franciscus. Peserta juga dilarang membawa barang-barang dan melakukan tindakan yang melanggar aturan. Apa saja ya? Ada beberapa aturan yang harus ditaati para peserta Misa Agung saat akan masuk dan berada di area stadion berikut beberapa larangannya. Yang pertama, Peserta diwajibkan memiliki gelang tiket. Jurubicara Panitia Thomas Ulun Ismoyo mengatakan, Gelang tiket dapat diperoleh dari puluhan keuskupan, organisasi, dan sekolah pada Mei 2024 lalu. Bagi umat yang tidak memiliki gelang tiket, dapat turut mengikuti perayaan Misa Suci secara live streaming di kanal media sosial Kemsos KWI atau menonton lewat televisi. Stadion GBK akan dibuka untuk Misa Agung pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sementara agenda Misa Agung akan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Para peserta yang akan hadir diharapkan tepat waktu sebelum Misa dimulai. Untuk menghindari kemacetan, Panitia menyarankan agar para peserta hadir sejak pintu Stadion GBK dibuka. Lalu peserta diminta masuk melalui gerbang yang sesuai dengan kategori zona dan pintu yang tertera pada gelang tiket. Yang ketiga, Panitia mengimbau para peserta menggunakan transportasi umum untuk menghadiri Misa Agung. Karena pada saat acara, Panitia tidak menyediakan parkir untuk kendaraan pribadi. Lapangan parkir yang ada hanya untuk kendaraan Panitia dan ratusan bus yang sudah terdaftar. Lalu yang keempat, para peserta Misa Agung juga dilarang membawa tas besar, kamera besar apalagi koper. Peserta hanya diizinkan membawa tas kecil dengan ukuran 6 liter. Karena Panitia juga tidak menyediakan fasilitas penitipan tas. Terima kasih telah menonton!